Oke guys, disini ada sebuah laptop ya, ini dari merek Dell ya, nah, ini tipenya itu kalau nggak salah, Dell 5E ya, Dell Inspiron ya, disini ada, Dell Inspiron ya, 15, 3000, serinya 3000 ya. Nah, disini kita akan ganti keyboard dari laptop Dell ini ya, ini keyboardnya mati, pokoknya semua tombolnya mati, nggak bisa ditekan atau nggak fungsi sama sekali ya, kita akan coba ambil keyboard ini, ini adalah keyboard eksternal ya, jadi nanti kemungkinan sih agak sedikit gampang dan cepat gitu ya. Oke, disini ada pengunci sini ya, ada 3 pengunci, 1, 2, 3, oh ada 4, oh 5. Udah 5, oke, kita ambil gini caranya. Lampu dong, ada lampu nggak Aldi? Nah, kita soket ya, masih gampang ya, tapi harus tetap hati-hati, walaupun gampang, kalau ini pemilik orang ya. Nah, seperti ini ya. Nah, seperti ini ya. Oke, kita ini ya, ada penguncinya, kita ambil dulu. Ini, ganti keyboard paling gampang ya. Oke, kita sudah melihatkan keyboard barunya, tadi tahu di mana ya? Ini keyboard barunya ya. Nanti kita kasih garansi dulu. Tadi ganti tahu di mana, Rekci. Tidak, Pak. Ini keyboard baru. Nah, jadi kita kasih garansi dari internet multimedia-nya dulu ya. Nah, kita pasang di sini. Oke. Jangan lupa kita pasang dulu kabel fleksibel-nya ya. Nah, caranya begini ya. Ini yang di bawah ya. Ini yang di bawah, yang biru, yang di atas. Seperti ini. Nah, usahakan harus masuk ya. Ini kalau sudah masuk, kita tutup atau dikunci. Oke, sudah masuk ya. Nah, tinggal kita pasang di posisi semula. Oke. Kita jangan, jangan di, apa ya. Jangan di, eh, kunci lagi atasnya. Kita coba nyalakan dulu, sudah normal atau belum ya. Kita nyalakan. Oh, punya. Ini kunci dari kipasnya ya. Di sini ada keyboard test nggak sih? Ada ya? Aplikasi. Ini kucing pengen access. Masih lanjut. Di pause saja deh. Tiga. Oke, ini sudah masuk ke tampilan awal Windows-nya. Di sini kebetulan klien kita itu pengen dia ganti Windows ya. Yang tadinya Windows 10 pengen ganti ke Windows 11 dan ini sudah terpasang ya. Sedikit review dan bocoran untuk Windows 11 ini berdasarkan pengalaman dan teman-teman. Itu memang betul ya, apa namanya. Bahwa Windows 11 ini lebih ringan dibandingkan Windows 10 ya. Jadi kalau kalian pakai Windows 11 ya bisa memperingan laptop atau komputer ya. Oke, lanjut ke aplikasi buat mengecek fungsi dari keyboard ya. Di sini saya pakai keyboard test. Kita buka dulu sini. Continue ya. Ini keyboardnya baru, coba kita cek. Nah ini berfungsi ya. Aduh. Naik turun. Nah ini semuanya berfungsi ya. Ini kalau hijau berarti dia berfungsi. Ini kalau merah berarti ada yang macet. Kalau misalkan normal dia ISO. Oke ini normal ya. Yang ini bukan yang gak berfungsi. Ini berfungsi cuma dia fungsinya ke yang lain tuh. Kayak pencerahan, ya volume. Jadi ini semuanya berfungsi ya. Oke ini udah berhasil ya. Terima kasih. Jangan lupa untuk di subscribe. Terima kasih. 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 Terima kasih.